Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel big boss channel yang berisi tentang informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan menepati janji di video sebelumnya untuk membagikan cara merangkai skema tanki elektrik pada umumnya untuk persiapan awal kita siapkan aki atau baterai yang berfungsi untuk sumber energi dari tanki yang nantinya akan kita pakai selanjutnya kita siapkan rumah charger atau colokan charger ada dua kabel berwarna merah dan hitam untuk kabel warna yang berwarna merah kita hubungkan ke positif aki dan kabel hitam kita hubungkan ke negatif aki tahapan selanjutnya kita siapkan potensio potensio ini berfungsi untuk mengatur besar dan kecil kesemburan pada sebuah tanki ada tiga warna kabel pada potensio ini kabel warna merah kita hubungkan ke positif aki dan kabel yang berwarna hitam kita hubungkan ke negatif aki dan untuk kabel berwarna biru kita diamkan dulu di sini menunggu komponen lainnya yang nantinya kita gabungkan menjadi satu gabungan masuk ke tahapan selanjutnya kita siapkan saklar on off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan arus dinamo saklar di sini terbagi menjadi dua kabel yang bisa kita hubungkan secara acak yang satu terhubung ke kabel biru yang dari potensio dan yang satu kabel lainnya kita hubungkan ke negatif aki untuk komponen selanjutnya kita siapkan dinamo yang berfungsi untuk menyemburkan air dari dalam tanki ada dua kabel yang berwarna merah dan biru untuk kabel yang berwarna biru kita sambungkan ke kabel yang terhubung dari potensio dan saklar dan untuk kabel yang berwarna merah kita hubungkan ke positif aki untuk komponen yang terakhir kita siapkan lampu indikator yang berfungsi untuk mengetahui kondisi ketahanan aki tanki elektrik ada dua kabel yang berwarna hijau dan merah untuk kabel yang berwarna merah kita hubungkan ke positif aki dan untuk kabel yang berwarna hijau kita hubungkan ke kabel gabungan dari potensio saklar dan dinamo beginilah tampilan sketsar rangkaian pada tanki elektrik mari kita coba satu persatu komponennya untuk saklar berfungsi sesuai fungsinya ya teman-teman dinamo hidup ketika saklar on dan dinamo mati ketika saklar di off kan itu artinya rangkaian saklar sudah benar untuk potensio nya juga berfungsi sebagaimana mestinya dinamo hidup ketika diputar potensio nya dan bisa dibesar kecilkan tekanannya berarti untuk saklar potensio dan lampu indikator sudah sesuai rangkaiannya selanjutnya kita cek untuk rumah charger nya dan kita membutuhkan charger untuk mengeceknya lampu indikator pada charger menyala hijau ketika dicolokkan ke rumah charger mari kita colokkan ke terminal listrik dan lampu indikator berubah menjadi warna merah itu artinya pengisian daya sudah bisa dilakukan terima kasih sudah menonton video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel bigboss semoga bermanfaat see you next time tombol jenis sub indo by broth3rmax Terima kasih.